assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar buat teman-teman semua yang sudah terus tadi abim tutorial ya sebelumnya ucapan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu hadir di channel abim tutorial saya ucapan terima kasih banyak dan hari ini teman-teman saya akan mencoba memberikan suatu pemaparan yaitu tentang file plp tentang schedule liga ya sesuai dengan judul ya kita akan membuat pemaparan schedule liga jadi schedule liga ini teman-teman bisa bisa dirubah ya boleh Liga Itali Boleh Liga Inggris Boleh Liga Indonesia ataupun Liga tingkat RT RW bisa ya jadi tinggal diterapkan saja tinggal dimasuk-masukin logo-logonya dan teksnya tinggal dirubah aja semuanya praktis teman-teman tinggal pakai aja nggak pakai ribet yang penting jangan lupa subscribe channel saya yang sudah bergabung ya ya padahal subscribe channel saya dan di like untuk videonya kalau teman-teman suka Oke kita langsung masuk aja di aplikasi pixel untuk kali ini kita akan cuma membahas ya nah thumbnailnya udah aku bikin berarti enggak lama lagi nih ya ini ini setelah bikin tadi ya bikin apa namanya schedule saya langsung bikin thumbnail biar nanti kalau udah beres tuh kita langsung upload ya harus pakai thumbnail terus langsung upload file juga kan gitu oke di sini kita udah masuk langsung ya ke my project saya kita pergi ke my project karena saya sudah simpan di project nanti kalau teman-teman bisa langsung eh di file download ya untuk membukanya kita ambil di sini ada fix schedule liga dan ini juga sesuai requestan dari teman-teman yang kemarin udah request Bang bikinin schedule liga seri A italy nah ini dia ini schedule liga seri A italy yang match 38 jadi kayak terakhir deh kemarin ya Nah jadi kalau teman-teman mau dirubah ya tinggal dirubah aja ya tetep namanya schedule tinggal dirubah dari nama liganya sendiri Oke di sini kita akan coba kasih kuas dulu biar teman-teman lebih paham lagi tetap dimana aja sih yang akan kita bisa dirubah ya Oke jadi untuk teman-teman yang mau ngedit ulang silahkan dirubah bagian seri A tim logo ya kalau teks schedule nya tidak seri rubah dan mesd tinggal dirubah yang ini aja yang 38 ya untuk jamnya kalian bisa rubah untuk nama-nama apa namanya senama klub juga bisa dirubah logonya juga bisa dirubah ya dan ini harinya ini juga bisa dirubah semuanya bisa dirubah berikut background nya juga yang biru-putih ini juga bisa dirubah jadi teman-teman tinggal pakai aja ya tetap setiapkan saya siapkan apa namanya bahan-bahannya dari dari mulai logo ya logo terus ada ini ya garis-garis ini garis-garis ini pembatasnya ini nanti kita akan coba kasih juga yang sudah jadi jadi teman-teman tinggal ngerapin saja ya kalau pengen bahan-bahannya dan untuk yang seperti apa sini ya Nah ini ya ada setigitiga terus bayangan-bayangan gini ini murni bikinan sendiri ya teman-teman ya saya menggunakan shape ya itu menggunakan shape Nah kita kasih lihat aja lah langsung ya kita ke pemaparannya nih teman-teman bisa lihat ini kok Bang segitiga segitiga semua berwarna biru betul jadi segitiga warna biru ini teman-teman ya yang ini itu semuanya ini hasilnya seperti ini ini ya itu hasilnya kita perhatikan perhatikan di bagian yang kelihatan berbetar nah ini bisa kita coba diperhatikan di sini nih terus segitiga ya ya tepatnya ini tepatnya ini nah ini terus ini juga di sini nah ini juga ada ada di sini ini pokoknya semua segitiga tuh ini lihat perhatikan juga segitiga di di sini ya kan tuh segitiga cuma saya kasih apa namanya ada efeknya Nah kita kasih coba lihat yang ini ya yang ada efek keluar ini yang tadi ini mah kita nggak pakai efek jadi hanya murni segitiga doang ambil dari shape ya Nah untuk yang ada ini yang ada efeknya kita akan kasih lihat kita gunakan yaitu 3D shape nah ini dia ya itu perhatikan resepnya akan aku geser-geser ya biar teman-teman bisa lihat nah aku guna 3D shape seperti ini kalau kita misal dibikin di 314 derajat ya seperti ini hasilnya kita kasih lihat teman-teman kalau misalkan dirubah eh 3D shape nya bebas karena saya mengikuti dari Liga Serie A Itali itu seperti ini jadi saya ikuti seperti ini untuk teman-teman kalau misalkan mau dirubah dengan liga yang lain ya tinggal tinggal dihapus aja tidak usah digunakan ya eh kayak prisma-prisma gini segitiganya nggak usah digunakan kita gunakan polos-polos aja terus kalau misalkan pakai liga yang lain ya gunakan juga logo-logo dari logo misal logo Prima League ya kita kasih logo Prima League nya ya ada semua yang semuanya Prima League bagiannya gitu ya karena ini saya lagi bikin salah satu request-an dari subscriber kita juga kata pengen bikinnya schedule yang dari seri Atim nah ini hasilnya seperti ini dari semuanya tuh edit sendiri nah ini gak di semuanya sendiri nah ini disitu atau ini ada warna putih nih ini warna putih ya itu warna warna hitam yang garis-garis coba kita perhatikan Oh ini masih background ini juga background ya nah ini Nah lihat perhatikan ini kan hilang semua nih nah seperti itu hilang ya perhatikan garis-garis di sini hilang nanti teman-teman juga bisa dirubah garis-garisnya eh misalnya nanti warnanya mau dibikin ganti warna merah ya contoh misalkan ini ya ini kita rubah warna jadi warna merah misalnya ini mah Hai nah ini ketika ganti warna merah gini aja Hai udah jadi merahnya Hai tuh ya itu warna merah jadi nanti teman-teman semua itu tinggal merubah sendiri aja ya dan sangat mudah sekali semuanya udah gampang ya jadi teman-teman tinggal diedit diedit tulang aja dan silahkan dipergunakan kembali buat teman-teman semuanya boleh digunakan buat tiga Liga semacam ya Liga semua aja boleh pokoknya mah tiga Inggris kita Liga Perancis wakil Jerman bol pakein juga boleh ya karena ini kan schedule schedule nya ya seperti ini sebenarnya schedule cuman main datar aja ya jadi bagus sih udah segini udah bagus banget cakep gitu ya dan hasilnya udah kulihat sendiri ya kalau di jumit bagus mantep keren loh Pokemon ya ini dengan ukuran biasa 4 banding 5 ya teman-teman di 1024 dan Hai itunya 1280 oke di sini teman-teman perhatikan ini ada logo-logo ya dan di logonya juga temen-temen bisa dirubah ya kalian rubah aja logonya sesuaikan dengan logo yang temen-temen mau pake misalnya juga Inggris ya gunakan logo Inggris legal Inggris ya dengan ukuran 6 ke 4 ya Nah kita kasih lihat dulu ukurannya sini nah misalnya yang blognya ya ini kita kasih ukuran kita kasih lihat untuk relative size-nya Oh ya ini ada w6 dan haginya empat ya semuanya sama ya kita main 46 kita main 46 dan terus juga ini ada nama klub ini juga kita bisa dukung sendiri aja ya ini ada nama klub ini satu gebet ya seperti ini lihat nih ini satu gebet ya kalau kita edit seperti ini nih hasilnya kalau kita edit nah nah itu tinggal rubah aja misalnya di atas nih RT 01 gitu yang dibawanya RT 02 nt2 ketiganya RT 03 gitu tuh logonya macam-macam kan gitu nah itu jadwal schedule seperti itu nanti tinggal berubah aja gitu ya oke mudah sekali ya ini saya berikan kemudahan buat teman-teman untuk mengedit ulang ya jangan lupa dulu file plp-nya dulu ya di link deskripsi kalau nggak di kolom komentar dan yang baru bergabung di abim tutorial hayu ala kebaiknya dukung bersama-sama untuk channel ini biar terus berkembang biar terus update lagi video-video terbaru tutorial atau pemoperannya ya teman-temannya dan mudahan tentu semuanya selalu ada sehat-sehat selalu ya Iya dong harus sehat ya Oke sekian yang untuk pemoperannya dan udah cukup aku memberi pemoperan untuk waktu juga tentu bisa dirubah ya ini waktu deh nah ini untuk waktunya Toto tinggal ikutin eh zona apa namanya zonanya aja ya kalau kita di Indonesia ya kita pakai yang zona Indonesia aja ya ini pakai PM AM aja gitu ya kalau minyak sore berarti PM gitu aja atau ini ini nomor taksin di atas bisa dirubah semuanya bisa bisa dirubah dengan mudah banget ya dan kita gunakan backgroundnya dengan warna biru-biru apa ya jadi biru gelap gitu nah yang ini nih kita gunakan warna ini birunya dia biru ya jadi biru apa sih biru-biru-biru gelap gitu loh oke oke saya abim untuk tutorial atau pemoperan hari ini kita sudah saja dan semua video apa yang saya berikan bermanfaat buat teman-teman semuanya jangan lupa klik tombol subscribe dan hidupkan notifikasinya biar mendapatkan notification begitu abim update video terbaru dan jangan lupa subscribe itu gratis teman-teman ya jadi alangkah baiknya di klik aja karena gratis harus tidak bayar Oke saya pamit ya terima kasih semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang lebih baik hahaha haha Terima kasih telah menonton!